Ibu Wakil Bupati, suatu kehormatan bagi saya Bu, orang daerah Balikpapan Bu. Bisa berjumpa, bertetap langsung dengan Ibu Haja Sri Muslimatun yang terhormat. Suatu kebanggaan bagi saya, orang daerah, bisa bertemu dan berjumpa dengan pribadi-pribadi hebat di negeri ini dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Mbak Ternuun, Mas Komo, Mbak Puranti, Mbak Ardianti yang sebagai motivator kami di daerah-daerah teman-teman di daerah-daerah untuk berbagi positive facts kepada seluruh teman-teman yang ada di daerah. Sebenarnya pandemi ini suatu jalan buat saya, seharusnya saya dinas di Jakarta. Ada suatu, ketika suatu saat saya berdinas ke kota Balikpapan, kota kelahiran saya, ada informasi bahwa pekerjaan dilakukan di rumah. Alhamdulillah, saya di kota Balikpapan bersama teman-teman mencoba berbagi kegiatan yang positif bersama teman-teman saya di seluruh Indonesia. Untuk itu, saya akan berbagi sebentar masalah slide yang akan saya bagikan. Oke, terima kasih. Dalam kagama centelan show kali ini, saya berbagi bahagia di daerah saya, atau kota kelahiran saya di kota Balikpapan. Untuk centelan kali ini, saya berbagi di kampung literasi Balikpapan Gajah Mada, di mana saya dibesarkan. Latar belakangnya itu, outline-nya adalah latar belakang, prinsip dan tujuan, serta aktivitas kagama centelan, serta distribusi lokasi yang ada nanti. Oke, untuk lebih singkat, pada tanggal 4 Mei, Mbak Ardianti memberi suatu motivasi kepada kita-kita untuk berbagi sesama di lingkungan terdekat, di lingkungan tetangga. Dan itu mengini sesi saya dan rekan-rekan di Kalimantan Timur untuk berbagi program centelan, beberapa program yang bisa memberi, bantuan kepada masyarakat tetangga yang terdampak masalah COVID-19 ini. Untuk wilayah Balikpapan, kami mulai pada tanggal 5 Mei 2020. Itu ada tiga lokasi awalnya, itu di kampung saya, kampung literasi Gajah Mada, selanjutnya ada kampung Wijaya Kusuma, dan bumi Nerwana Balikpapan, serta lokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Selanjutnya centelan di kota ini berkembang hingga ke beberapa daerah di Kalimantan Timur lainnya, antara lain Samarinda, dan beberapa titik centelan yang awalnya hanya 3 dan 4, pada tanggal 5 Mei kemarin, menjadi tujuh titik centelan di wilayah Balikpapan dan Kalimantan Timur. Oke, latar belakangnya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah misi dari teman-teman dari KagamaCare, program ketahanan pangan melalui sesuatu yang kecil, namun memberi impact yang luar biasa kepada masyarakat tetangga kita, masyarakat di seliling kita, yaitu centelan dan program urban farming yang saat ini teman-teman Kagama Balikpapan dan Kalimantan Timur lakukan saat ini. Selanjutnya latar belakangnya itu masyarakat terdampil COVID-19 tadi, yaitu yang membutuhkan makanan karena PHK atau karena pendapatan yang tiba-tiba selama COVID ini di luar dugaan membuat panik, membuat sebagian warga kita panik, dan membuat mereka berpikir bahwa ini menjadi beban hidup mereka. Selain itu, memberikan beberapa bahan makanan yang dicentelkan itu baik yang mentah maupun yang sudah kami kelola, yang digantungkan di berbagai macam lokasi centelan yang ada di Balikpapan. Program ini pertama kali kita mendapat stimulan dari Kagama Care, mubiaya mungkin sekitar, dimulai dari 500 hingga 1.500.000 yang kami dapat dari Kagama Care agar kita bisa menstimulan program ini selanjutnya. Hingga saat ini di Balikpapan dan Kalimantan Timur masih berlangsung untuk Desa Kampung Literasi Gajah Mada, hingga saat ini program masih berjalan di Jumat Barokah. Untuk di Bontan saat ini masih berjalan hingga saat ini. Pada prinsipnya, centelan ini seperti Pak Ardeti bilang, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh berdonasi. Jadi saya punya cerita sedikit, ketika awal saya mencentelkan tempelan pangan ini, ada tetangga saya yang memiliki toko. Toko warga Turuan Tiongha yang ketika awal saya menginisiasi ini, beliau langsung datang dan mengambil. Itu langsung ditegur oleh keluarga saya, adik saya. Kenapa ibu ambil sedangkan ibu memiliki warung besar. Jadi itu membuat warga Tiongha tadi berpikiran bahwa saya juga warga Indonesia, saya juga warga yang berhak mengambil ini. Meskipun beliau juga memiliki warung yang begitu besar. Akan tetapi berjalannya waktu, beliau juga membantu kami di kampung literasi dengan memberikan donasi antara lain beras, minyak makan, dan aneka bahan baku lainnya yang dibutuhkan di program centelan ini. Adapun prinsip lainnya adalah menggerakkan perekonomian setempat dan menggerakkan budaya Jogotango atau Gotomroyong, di mana efek dari pandemi ini memberikan yang luar biasa kepada sosial ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Tujuannya pun dari centelan yang kami lakukan antara lain adalah pengabdian kami sebagai anggota kagama dan dengan berbagi pangan, menstimulasi warga untuk berperan serta dalam berbagi pangan, menggerakkan perekonomian warga. Jadi seperti Mbak Murti lakukan, yaitu untuk pembelian bahan-pangan untuk centelan ini, kita juga mengadok bahan-bahan yang ada di sekitar tetangga kita, antara lainnya sayur-mayur dan bahan-bahan lainnya, sehingga secara tidak langsung menstimulasi perekonomian warga di sekitar kita. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 yaitu, ya tadi itu bagaimana kita bisa bahwa COVID-19 ini bisa mengedukasi mereka bagaimana menggunakan masker, bagaimana berjaga jarak, mencuci tangan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kesadaran diri pada masyarakat bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya bagi warga, keluarga, dan lingkungan. Yang terakhir adalah mengembangkan inovasi dan solaritas sosial. Jadi dengan adanya yang kita berharap bahwa masyarakat di sekitar kita, tetangga kita memiliki solidaritas sosial yang tinggi terhadap pandemik ini. Ada pun aktivitas kagama centelan, antara lain adalah penggamalangan dana. Untuk kagama balikpapan ini saya beruntung memiliki rekan sahabat yang begitu peduli terhadap sesama, begitu banyak niat baik, begitu banyak bantuan yang begitu luar biasa, baik materi, baik tenaga, pemikiran yang telah diberikan oleh teman-teman kagama maupun dari donator-donator yang lainnya terhadap program kami di Kota Balikpapan. Mengkoordinir relawan centelan untuk di tempat saya, saya dan adik saya, serta beberapa rekan-rekan kagama di Kota Balikpapan yang ada tersebar di beberapa titik Kota Balikpapan, ada 5 titik di Kota Balikpapan, memberikan, selalu memotivasi satu sama lain terhadap lokasi yang ada di daerah lokasi centelan lain, di mana berada saat itu. mempublikasikan praktek pencantelan yang dilakukan oleh para relawan, jadi selain berbagi centelan ini, kita juga berbagi kebaikan dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di lingkungan maupun di seluruh masyarakat Indonesia. dan terakhir adalah memberdayakan masyarakat untuk bangkit dan mandiri dari pandemik COVID-19 ini, di mana dampaknya begitu luar biasa saat kemarin kampung saya, ada beberapa warga atau beberapa karyawan hotel yang dirumahkan, beberapa PHK yang terjadi di Kota Balikpapan, termasuk para pedagang-pedagang rombong, ojek online yang sangat-sangat terdampak, sehingga adanya centelan ini membantu mereka dari segi ekonomi maupun dari segi gizi yang mereka terima. Untuk centelan di Kalimantan Timur ini ada tujuh PIC, pertama di kampung saya, kampung literasi Gajah Mada, kedua di kampung Wijaya Kusuma, ini kampung rekan keagama Balikpapan lainnya, Bapak Arief Budi Haryanto. ketiga, rekan kami di Bontang dari awal tanggal 5 Mei hingga saat ini, tanggal 5 Juli, masih konsisten berbagi kebagikan, masih konsisten berbagi centelan di lingkungan Parikesit, Bontang, Kalimantan Timur. Yang keempat, di lokasi Bumi Nirwana, ini ada sahabat saya, maestro panutan saya, Bapak Didi, yang sampai saat ini gencar berbagi kebagikan, berbagi ilmu. Oh iya, beliau juga membantu beberapa lokasi centelan dengan hasil-hasil tani beliau, tanaman-tanaman yang beliau tanam, tanaman sayur, buah-buahan yang beliau bagi kepada beberapa rekan PIC yang ada di Balikpapan, sehingga beliau sangat memotivasi beberapa teman-teman yang sampai saat ini masih terus berjalan di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Bu Sulastri. Bu Sulastri di Kota Samarinda dari bulan Mei hingga saat ini masih berjalan, mungkin seperti saya, mungkin Jumat Barakah atau Jumat berbagi di Kota Samarinda juga masih berjalan. Tim enam lainnya adalah Dr. Joko Suseno yang selama Ramadan kemarin, hampir selama Ramadan, beliau berpartisipasi dalam program yang luar biasa, sangat banyak di wilayah rumah beliau di Sungai Ampap. Dan terakhir ada Mbak Dila, Mbak Dila ini yang berada di perumahan dokter, juga berpartisipasi dan berbagi kebaikan bersama di lingkungan beliau di daerah Karangrejo atau Balikpapan Tengah. Adapun isi centelan sama standar dengan beberapa rekan-rekan yang ada di daerah-daerah lain, antara lain adalah bahan-bahan masakan mentah atau segar yang aneka sayuran, buah, bumbu, dan daging-daging ayam, lele, dan lain-lainnya. Untuk masakan matang, mungkin sayur rodeh, gulai kambing, mungkin dokter Jose pernah dua daging kambing itu di depan rumah beliau, berbagi gulai kambing, kambing guling, ayam goreng, dan aneka masakan jadi lainnya, yang dimana itu membuat surprise para warga di lingkungan beliau, dan masyarakat yang melewati di lingkungan depan rumah beliau. Selanjutnya ada alat mandi, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci piring, dan lain-lain. Untuk donasi ini, kami bermitra dengan Pengda dan Pengcak Kagama Kalimantan Timur, Kagama Care dan Kagama Kalimantan Pangan, Warung Sedekah Balikpapan, dan Warung Ikhlas Bontang. Warung Sedekah Balikpapan ini saya inisiasi bersama teman-teman Kagama dari tahun 2014. Intinya sama, berbagi kebaikan di Jumat Barokah selama ini hingga saat ini, baik itu pangan, sandang, bantuan kepada panti asuhan, dan lain-lainnya. Di saat pandemi ini, mitra kami, Warung Sedekah Balikpapan, dan Warung Ikhlas Bontang masih konsisten berbagi bersama, intas dan masyarakat yang berkeinginan berbagi bersama, berkeinginan memberi positive value kepada sesama, agar sedikit melupakan pandemik yang ada, dan saat ini kita hadapi di negara kita. Kelebihan program centelan ini mungkin dilakukan oleh beberapa sukarelawan yang tanpa dibayar dengan keikhlasan dan sedekah waktu, sedekah materi yang mereka beliau berikan, itu merupakan salah satu kelebihan yang ada di program ini. Selanjutnya, program ini diduplikasi, mudah diduplikasi, jadi ketika Mbak Ardianti Bima mau launching kegiatan berbagi ini, launching centelan ini, ini menginspirasi kami, teman-teman di daerah untuk melakukan duplikasi yang sama, untuk melakukan kegiatan ini di daerah masing-masing. Modal awal memang tidak besar, kami dapat support langsung dari Kagama Care, sekitar 500 hingga 1.500.000 yang saat ini terus berkembang dan berjalan dengan donasi-donasi yang ada dari teman-teman di Kagama Kalimantan Timur. Memfasilitasi masyarakat yang akan bernonasi, kami juga memberi, memfasilitasi beberapa masyarakat yang berkeinginan untuk berbagi, berkeinginan untuk berpartisipasi dalam program centelan ini, dalam program ketahanan pangan ini, hingga ini menjadi bagian dari niat baik Jawa Gotonggo atau Gotong Royong menghadapi pandemi ini. pengalaman batin dan kegembiraan bagi penggiat. Jadi saya ada cerita sedikit. Ketika saya datang dari rumah saya menuju lokasi mama saya, kampung literasi ini, beberapa ibu-ibu, bapak-bapak itu menanti kedatangan saya untuk mengambil centelan yang akan saya centelkan di depan rumah ibu saya. Jadi ada celetukan Pak Ical, kira-kira besok ada lagi enggak? Pak Ical, waduh saya tertolong ini karena kasus PHK yang saat ini beliau dapat saat ini. Jadi ada pengalaman batin yang luar biasa ketika mereka tersenyum, mereka membawa centelan itu dengan bersama warga lainnya. Jadi memotivasi kita untuk tetap berbagi kebaikan dengan mereka-mereka yang sangat-sangat terdampak dari pandemi ini. Selanjutnya adalah menjaga solidaritas dan keguliaan tetangga, sedekah, keikhlasan berbagi, kebaikan antara sesama tanpa melihat latar belakang, ras, suku, dan agama. Kebetulan saya tinggal di daerah Tepekong, Klenteng, desa, desa, sorry, kampung literasi ini berada tepat di tengah kota Balikpapan. Kampung ibu saya, meskipun saya saat ini tidak tinggal di daerah saat itu di rumah ibu saya, banyak warga sekitar, banyak warga kos, mereka yang kos, mereka yang bekerja di mal, mereka yang bekerja di bidang unformal lainnya, yang dirumahkan, yang di PHK. Ketika kami launching ini, mereka juga takut-takut mengambil, Pak Ical boleh kami ambil itu, Pak Ical boleh kami bawa ini. Jadi ada ketakutan-ketakutan awal mereka untuk mengambil ini. Tapi dengan informasi bahwa program ini merupakan bergambar berbagi, dengan sendirinya mereka berterima kasih kepada beberapa rekan yang ada di wilayah kami. Ada pun kendala dan solusi antara lain, kendala siapapun boleh mengambil, jadi tidak terdeteksi siapa saja, berapa banyak. Solusinya ada relawan yang menunggu, jadi bisa memberi informasi bahwa jatah yang diambil mungkin hanya bisa satu untuk berbagi dengan yang lain. Kedua adalah menimbulkan ketergantungan orang-orang tertentu untuk mengambil. Solusinya adalah membuat jatuh pengambilan, menyerahkan langsung ke yang membutuhkan. Kendala terakhir adalah dana awal yang terbatas. Solusinya itu adalah dari donatur, sponsorship, usaha, dan dana. Mas Ical, mohon maaf, mungkin waktunya sedikit lagi. Oke, tinggal lagi. Untuk pertahanan pangan kagam mobil papan yang saat ini dilakukan, antara lain adalah pembuatan kolam leleh di kampung Wijaya Kusuma, di mana sebelumnya pada tahun 2019, bulan September, Kagama Balikpapan dan bekerja sama dengan Pempot Balikpapan memfasilitasi pembuatan kolam leleh di Kecamatan Lamaru, Balikpapan Timur, untuk menanggulangi masalah stunting di daerah tersebut. Dan alhamdulillah program ini secara nasional membawa Balikpapan menjadi juara tiga nasional masalah penanggulangan stunting di wilayah Balikpapan di Kalimantan Timur. Untuk wilayah ini di Ketahanan Pangan di wilayah Gunung Sari Ilir ini dikodenil oleh Pak Arief Budi Haryanto untuk pembuatan dua kolam leleh sebesar 3x6 dan 1,5x3 meter. Yang awal Juli kemarin sudah dipanen dan bisa memberi pendapatan kepada warga di sekitar beliau. Selanjutnya adalah ketanganan pangan dari Kegama Beliwau adalah penyamayan benih untuk program ketanganan pangan Kegama Beliwau adalah melakukan penyamayan benih di UDI Park. Kebetulan Pak Didi ada di sini, UDI Park punya beliau. Di mana nanti bahan pangan penyamayan benih ini akan kita berikan kepada masyarakat yang terdampak masalah COVID-19 ini. Oke, sementara itu saja, Mbak. Untuk publikasi media, mungkin kita ada di Koran Tribun Kaltim, FB Group, Kegama Kaltim, dan Kegama Care yang terkait publikasi masalah centelan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!